ini saudara-saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balai waksin kesampak dimanapun anda berada keperiwaka barai semoga kalian baik-baik saja jangan lupa menghanewak supaya awak kayak kepenang pada video kali ini kita akan mencoba untuk berbagi informasi tentang bagaimana cara budidaya ikan sistem minapadi mulai dari awal persiapan sampai dengan panen baiklah balai waksin selamat menyaksikan video ini sampai selesai semoga bisa bermanfaat dan menghibur balai waksin semua dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe minapadi adalah sistem budidaya antara ikan dan padi yang dilakukan secara bersama-sama keuntungan minapadi jika dibandingkan dengan budidaya padi secara konvensional adalah dengan luas lahan yang sama minapadi bisa menghasilkan produksi padi sekaligus ikan selain itu sistem minapadi juga dapat mengurangi serangan hama dan penyakit pada tanaman padi lahan minapadi sebaiknya memenuhi persyaratan lokasi sebagai berikut yang pertama mempunyai sumber air yang cukup selama pemeliharaan serta bebas cemaran patogen bahan organik dan kimia yang kedua adalah bebas dari banjir yang ketiga dekat dengan pemukiman dan mempunyai akses jalan sehingga memudahkan dalam pengawasan maupun distribusi benih, pakan, panen, dan lain sebagainya dan yang terakhir memiliki jenis tanah berlumpur dan berpasir sehingga tanah tidak porus secara umum minapadi terbagi menjadi tiga tahap yang pertama adalah persiapan lahan lalu yang kedua adalah pemeliharaan dan yang ketiga adalah panen persiapan lahan meliputi pengolahan lahan perbaikan tanggul dan pembuatan caren pengolahan lahan dilakukan dengan menggunakan bajak sedalam 20 cm atau lebih pada saat dimana tanah mulai jenuh air setelah pembajakan pertama lahan perlu diinkubasi selama 5-7 hari dalam kondisi tergenang kemudian baru dilakukan pembajakan kedua dan diikuti penggaruan atau perataan untuk pembuatan caren luas caren yaitu antara 10-20% dari luas lahan lebar caren minimal yaitu 100 cm sedangkan kedalaman air minimal 50 cm untuk menanggulangi hama yang menyerang ikan kita perlu memasang jaring mengelilingi lahan minabadi agar hama tidak bisa masuk ke dalam lahan minabadi langkah selanjutnya adalah menanam padi pada lahan yang sudah siang pada saat padi berumur 10-14 hari maka selanjutnya dilakukan pendebaran benih ikan benih yang ditebar berukuran 7-8 cm atau dengan jumlah sekitar 120-150 ekor per kilogram dengan pada tebar 20 ekor per meter persegi dari luas caren tahapan yang kedua adalah tahap pemeliharaan pada tahapan ini ikan diberi pakan sesuai dengan kebutuhan ikan tersebut dosis pakan per hari adalah 3-5% dari bobot ikan dengan kandungan protein 31-33% terakhir Terima kasih. 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 Terima kasih.